Karena guru mengerti yang baik bagi mereka Maka nanti kalau suluk Gurunya bilang, kamu kurangi baca Quran Banyakin zikir dulu Ikutin aja, bukan dilarang baca Quran Kurangi baca Qurannya dulu Karena baca Quran, kalau kolbunya lalai Gak bermanfaat Ngapain baca Quran tapi kolbunya lalai? Nah ini bagian penutup yang mau saya bacakan Apa kata beliau? Jika kita Tarrafikin, mutawakhin, bersaudara Lalu diantara mereka ada murid Yang sedang disuruh berpuasa Gurunya gak puasa Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah guru saya dulu Di Ciputat Beliau gak puasa Tapi menjamu semua yang puasa di pesantren Itu puasa 10 hari 9 hari Zulhijjah Jadi Menyantuni mereka Tidak membawakan halnya guru Disamakan halnya murid Nah ini perhatikan Jangan Mengikuti amalan guru Kecuali Diperintahkan Diijazahkan Guru kita Salawat seribu sehari Kita gak usah ngikutin Kalau guru kita gak nyuruh Guru kita puasa Kita gak ngikutin Kecuali kita disuruh Guru kita Tidak berpuasa Kita juga gak ngikutin itu Kalau kita emang hari puasa Sampai beliau nyuruh Udah kamu makan Makan Patuh kepada guru Sehingga kita puasa Bukan lagi dengan ego Perpuasanya dengan Dengan isyarat kolbiyah Lianna syekh ya'lam ma yasuluhu lahum Karena guru mengerti yang baik bagi mereka Maka nanti kalau suluk Gurunya bilang Kamu kurangi baca Quran Banyakin zikir dulu Ikutin aja Bukan dilarang baca Quran Kurangi baca Qurannya dulu Karena baca Quran Kalau kolbunya Lalai La yufidu syai'an La yathir syai'an Wa la yanfa' syai'an Gak bermanfaat Ngapain baca Quran Tapi kolbunya lalai Kam min qari'in Quran Wal Quran yal'anuh Banyak orang baca Quran Quran melanat dia Orang-orang baca Quran Kolbunya lalai Jadi baca Quran Quran itu diturunkan oleh Allah Sekarang latih Kenal Allahnya Sebut nama Allahnya Nanti coba rasakan Baca bismillahnya dahsyat Baca fatihahnya dahsyat Solatnya nikmat sekali Terus Disebutkan dari Imam Ash-Shibli Dia berkata kepada seorang Sebaiknya kamu Apakah baik bagi kamu Jika kamu puasa setiap hari Atau sebaiknya kamu puasa setiap hari Tapi terjemahan abad Kayaknya bukan setiap hari Setiap hari dahar Ini puasa abadi Puasa hakikat Bukan somut dahar Kata Imam Ash-Shibli Sebaiknya kamu puasa abadi Bukan lagi puasa hari-harian Orang ini nanya Fakaifal abad Qala Taja'al ma'baqya min umrika Yauman Wataswumuhu Puasa setiap hari Abadi itu Taja'al ma'baqya min umrik Engkau menilai Umurmu yang tersisa Itu hanya tersisa satu hari Anggap besok kita sudah mati Maka kita berniat Besok itu Tidak lagi menggantungkan harapan Kecuali hanya kepada Allah Ada yang tahu besok masih hidup Ada yang tahu Kita baru kenalan kemarin Dengan salah satu Sahabat kita Kayaknya sehat-sehat aja Tapi ternyata Baru dapat kabar Dia meninggal Imam Ash-Shibli Memberikan satu ilmu Yang disebut puasa abadi Adalah puasa hakiki Esok Kamu hanya meyakini Umurmu satu hari esok Saja Lalu kamu jaga Mulai dari sekarang Sampai esok itu Dengan Kolbunya selalu bergantung Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Enggak ada yang tahu Ada orang Masih kecil sudah berpulang Enggak kena sakit Kena eksiden Ada yang masa remaja Ada yang sudah berumur Suka-suka Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan saya juga gak tahu Umur saya gimana Kalau panjang Insya Allah Membersama Antum Kalau pendek Lanjutkan Kajian-kajian Dan amalan ini Kita Sesederhana itu Mikirnya Itu sebabnya Ribat Kita Buat Sementiri mungkin Jadi tidak terlalu bergantung Kepada sosok Figur guru Jalan aja Alhamdulillah Hari Senin Selasa jalan ya Disini hari Senin jalan Apalagi disini Hari Rabu ya Zikirnya hari Rabu Jiman Jalan terus ya Saya gak mesti hadir Alhamdulillah jalan Di banyak tempat Sudah mulai jalan begitu Semoga ini Berjalan terus Dan kita jadikan Hari esok Jangan-jangan hari terakhir Sehingga malam ini Kita berbuat Satu yang spesial Jadikan setiap hari Spesial untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Barangkali itu Teman-teman Kita Ada rumah Udah jam berapa tadi Cukup lah ya Kita menafahatnya Depending dulu Kalau gitu Tadi Pak Daisha Alhamdulillah Kita tadi Bagi yang ikut Solat Isya' Disini tadi Kita memberikan hadiah Talqin Zikir Torikot Senani Silahkan diamalkan Bagi yang tadi ikut Itu ijazah mengamalkan Bukan ijazah mengajarkan Ya Ijazah mengajarkan Beda Antum suluk dulu Ada juga suluk saman Ada Tapi lebih sederhana Ya Silahkan diamalkan Yang tadi Nanti kaifiannya Kita Bagikan secara khusus Ya Ada tata caranya Ada doanya Yang berbeda Yang berbeda Dengan doa Torikot Naksabandiyah Yang doanya Pakai ilahi Antamaksudi Lalu diribat Kita tambahkan Disamanya Ada doa Munajatnya Rabbi Zidni Allah Ta'ala Allah Ta'ala meridui Apa yang kita lakukan Meridui Pewakafnya Yang khidmat disini Para mu'alimnya Dan siapapun yang hadir Di majlis ini Allah Ta'ala Meridui Zahir Batin kita semua Dan Jika Allah berkenan Allah Masukkan Sempatkan diri kita Mencicipi Bulan Ramadhan Bulan mulia Dan jika Berkenan lagi Allah Panjangkan umur kita Dalam ta'at Dalam ma'rifat Menyembahnya Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma Ya Rahman Ya Rahim Ya Karim Ya Azim Salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli ala A'rafi Khalqika Bika Wala alihi Wa ashabi Jema'in Allahumma Ya Allah Limpah Ruahkanlah Salawatmu Kasih sayangmu Kepada Kekasih yang Paling Mengenal Engkau Nabi Muhammad Sallallahu A'la'u Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Al-A'li Sayyidina Muhammad Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Kabatil Arwaah Wa ala Alihi Wa ashabihi Ashabi Al-Qarami Wa al-Jah Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatiha Lima Uglip Wal-Khatim Lima Sabak Nasir Al-Hakki Bil-Hakki Wal-Hadi La-Sirat Al-Mustakim Wal-A'li Hak Qadri Wa Mikdar Al-A'zim Allahumma Inna Nastaufiruka Wa natubu ilaika Min Killati Adabina Wa Min Adami Sidqi Tawbatina Wa Istighfarina Ya Allah Kami memohon Ampun Kepada Engkau Daripada Ketidaksempurnaan Ibadah kami Kurangnya Ma'rifat kami Bahkan kami Memohon Ampun Kepada Engkau Ya Allah Karena Permohonan kami Tawbat kami Tidaklah Sempurna Bahkan Lebih dari itu Ya Allah Kami memohon Ampun Kepada Engkau Karena Kami Minta Ampun Dan Bertobat Lalu Kami Mulangi Dosa yang Sama Allahumma Meskipun Sebentar Tapi Kolbu kami Pernah Merasakan Kenal Kepada Engkau Karena Siapa yang Kenal Engkau Selama-lamanya Kenal Kepada Engkau Allahumma Ya Allah Izinkan Kolbu kami Walaupun Sesaat Saja Engkau Bersihkan Kolbu ini Dari Selain Engkau Sehingga Kami Selalu Merindukan Engkau Allahumma Ya Allah Ya Allah Lindungi kami Dari semua Kuburukan Terutama Kuburukan Yang muncul Dari dalam Diri kami Kuburukan Yang muncul Dari Liar Nyahwa Nafsu Kami Kuburukan Yang muncul Dari Pandangan Mata Kami Telinga Kami Lisan Kami Dan Syahwat Kami Allahumma Ya Allah Inna Kunna Mardha Fasfi Mardana Ya Allah Kami Sakit Ya Allah Tapi Sakit Kami Tidak Hanya Sakit Fisik Ya Allah Sakit Kami Sakit Kalbu Ya Allah Sakit Kami Sakit Jiwa Kami Ya Allah Fasfi Ya Rabbana Ya Syafi Ya Syafi La Shifa La Shifa Shifa La Yughadir Saqama Ya Allah Jika Bukan Engkau Yang Menyembuhkan Kami Siapa Lagi Yang Menyembuhkan Kami Allahumma Ya Allah Di ajaran Ajaran Nabi Bukan Ma'rifat Kepal Suad Bukan Ma'rifat Bayaman Rabbana Aatina Fid Dunya Hasana Wafi Al-Akhirat Hasana Waqina A'ad Bannar Wa Akhtim Lana Bil Khairat Wa Akhtim Lana Bil Sa'adah Wa Akhtim Ya Allah Bi Husni Al-Khatima Ya Allah Bi Ya Allah Bi Ya Allah Bi Husni Al-Khatima Wa Salah O'ala Sayyidina Muhammad Walhamdulillah Rabbil Al-Fatiha Amin Amin Rabbil Al-Alamin Istajib Da'awatina Bisir Al-Fatiha Bisir Salat Al-Fatiha Bisir Nabi Al-Fatiha Nabi Al-Khatim Bisir Al-Quran Al-Azim Bisir Hada Al-Majlis Al-Mubarak Bisir Sir Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Subhani Rabbil Aziz Amin Suwan Wasalamun Ar-Saleen Velhamdulillah Rabbil Al-Alamin Salla